Halo Sobat Kampus, welcome to Good Day Talk Show Hai hai hai, halo Sobat Kampus, balik lagi di program Good Day Oke, bareng gue Esa dan gue Feby, as always yang menemani Esa Dan kita bakalan nemenin Sobat Kampus selama beberapa menit ke depan Betul banget Eh tapi Feb, gak ngerasa gak sih, kita ternyata udah memasuki tahun kedua pandemi Wah betul gak ngerasa ya, ternyata udah selama itu kita merasakan hidup di tengah pandemi Hmm, tapi ya Sa, yang paling gue kangenin adalah kuliah tatap muka atau kuliah offline Betul, gue juga kangen banget Udah ngut dan bosen gak sih, rasanya kita tuh kuliah cuma tatap layar laptop doa Gue juga mau ngerasa Sama kan? Sama, sama banget gitu Gue juga pengen gini, ketemu sama dosen secara langsung Ketemu temen-temen secara langsung, main, beraktivitas lagi, seperti biasanya gitu Tapi nih Feb, apa? Kalau gak salah nih, katanya Kampus sudah memperbolehkan kita buat kuliah tatap muka langsung Tapi itu baru katanya sih Ya gue tau sendiri lah, Sobat Kampus juga pasti tau dong Kita sering banget nih di ghosting tentang matala itu Cape gak sih, katanya mau kuliah tatap muka, tapi gue gak jadi lagi Bener, iya Jadi ujung-ujungnya di ghosting Tapi, positive thinking aja Sa, kita berdoa aja ya Semoga keadaan segera membaik dan aman Supaya kita semua bisa kembali lagi kuliah tatap muka Amin Tapi ya Sa, ngomongnya soal kuliah tatap muka nih ya Kita coba flashback yuk Dengan membahas hal yang melekat dengan kita Kalau lagi kuliah offline Dedeh, apa tuh yang melekat? Coba ditebak Apa coba? Kuliah yang melekat berarti Buku gak sih? Laptop-laptop mungkin Sebenernya Bener sih, buku dan laptop Tapi kan kalo kita gak kuliah offline juga Buku sama laptop tetap penting Iya, terus apa dong? Penasaran? Penasaran banget Penasaran kasih tau Oke, jadi yang penting itu adalah outfit Outfit sa, penampilan Karena setelah itu kan melekat penting di diri kita Apalagi kan ke kapus nih Kita ketemu sama dosen Sama temen-temen Otomatis harus tampil kece dong Bener Outfit Tapi nih, tapi kalo kita kuliah online Cenderung-cenderung gak sih sama penampilan? Bener, kayak boro-boro mentingin outfit Ya Allah barusan bangun tidur aja Langsung buka laptop, buka hape Joy, mukanya masih buka laptop Tiba-tiba terenung Dan juga depan kameraku Iya kan? Kayak gitu juga gak sih sama kampus? Kayak rata-rata gak sih? Iya, lo juga kan? Jelas Dari ceritanya Nah, di edisi Good Day kali ini Kita akan membahas seputar outfit ke kampus Mulai dari kasih sarah Masuk items Dan... Dan apa lagi? Kasih tau dong Apa lagi, Ben? Dan outfit yang tidak diinginkan Dan diinginkan oleh dosen Widih Penasaran gak? Penasaran kan? Penasaran Jangan diski dan Tetep nonton ya Sobat Kampus Oke sah, sekarang kita bakal kasih tau nih ke Sobat Kampus Beberapa outfit berdasarkan yang udah kita kumpulin Bukan kita sih yang kumpulin Tapi pink kreatif yang udah berdesign Siapa tau kan bisa bermanfaat Atau bisa menjadi referensi buat Sobat Kampus Ya betul banget Ini kita langsung kasih tau aja gak sih? Langsung aja dong Nih yang pertama Sobat Kampus Ada style outfit chic Nah, jadi Style outfit ini biasanya digunain Bukan digunain sih Dipake Oh dipake Dipake Biasanya dipake sama orang-orang yang Pakeannya tuh kasual Tapi bisa dipadukadakan dengan item yang lain Jadi tetep terlihat stylist Jadi singkatnya gini loh Style chic ini tuh effortless Tapi tetep bisa melihat tetar bahana bandai bala Gila Wow Oke Next nih ya Yang kedua adalah casual style Casual style merupakan pakaian sehari-hari Yang tidak memerlukan banyak kehebukan Dan tidak harus mengikuti trend Kunci dari pakaian gaya ini adalah Kenyamanan, daya tahan, dan ukuran yang sesuai Nah selanjutnya ada lagi style outfit Namanya street style Nah street style ini biasanya bisa kita temuin di pusat-pusat kota Nah biasanya sih anak muda nih yang pake-pake kaya gini Gak perlu item khusus sih Karena cabutannya sangat luas banget Wow Oke last one ya Yang menurut gue ini paling lucu sih Hmm apa tuh Vintage style Betul Oh iya Selanjutnya tuh style yang terkenal di era 90an Dan sampai saat ini masih digemari oleh remaja Ya gak sih Karena selain simple Ini tuh sangat menarik banget outfitnya Nah itu dia sobat kampus Beberapa style outfit yang cocok dan kece banget buat sobat kampus Oke Oke sekarang kita bakal kasih tau nih ke sobat kampus Must have items Atau barang-barang yang wajib kalian punya Untuk melangkapi outfit kalian ke kampus Ya betul banget Buat yang pertama nih sobat kampus Sobat kampus wajib banget punya Dan ini menurut gue sih unisex sih Bisa dipake buat siapa aja Apa tuh Apa coba Apa ya Kasih tau dong Yang pertama itu adalah Top bag Nah top bag ini boji banget buat sobat kampus punya Apalagi kita nih mahasiswa Cocok banget kalo pake top bag Ya kan kebangkus Soalnya top bag itu bisa buat Laptop, buku, dan perangkapan lainnya gitu Kalo mau bawa make up juga gak apa-apa sih Ini harus gak sih Harus dong Dan tadi sobat kampus Kalo misalnya sobat kampus kurang suka sama top bag Sobat kampus bisa pake ransel Atau tas lainnya deh sesuai sama sobat kampus Oke yang selanjutnya ada Crop dan celana Eits Tapi ya buat kalian sobat kampus yang perempuan Kalian wajib punya celana kulop Karena kalo kita kuliah kan Kita harus pake outfit yang senyaman mungkin Tuh Nah Makanya sobat kampus yang perempuan Harus punya kulop yang adem dan longgar Dan buat sobat kampus yang cowok Kalian harus punya celana jinos Karena item yang satu ini Bisa jadi automatik buat kalian Yang tidak boleh kuliah pake jeans Gak kalah keren dari jeans Celana jinos ini juga mudah di mix and match Sehingga bisa lebih kece kalo dipake Bener banget Apalagi ya cowok pake celana cingo Abis itu pake baju hitam Wow Aurangnya itu beda Keren banget gitu kak Itu banget Bikin Terpesona gak sih? Pesona Indah wajib Oke oke stop Nantinya udah berhenti-berhenti Nah sobat kampus nih Buat selanjutnya Sobat kampus wajib banget punya kemeja Ya pasti udah punya gak sih semuanya Ini tuh penting gak sih kemeja itu Iya karena nih kemeja itu bisa di mix and match sama Celana apa aja Rok apa aja Dan bisa digunain buat Dateng ke acara formal, semi formal, ataupun non formal Dan yang terakhir dan gak paling penting adalah Masker dan strep masker Karena nih Semenjak wabah covid-19 Masker itu ngelengkap banget gak sih di diri kita Betul Penting banget untuk melengkapi penampilan kita Dan zaman sekarang nih udah banyak banget masker yang unik dan cantik-cantik banget warnanya Dan bisa disesuaikan dengan outfit yang kalian gunakan Tapi kayaknya kurang lengkap ya kalo pake masker tapi gak pake strep masker Benar Nanti kalo kita pake masker Naroh-narohnya kan ribet ya kalo gak pake strep masker Karena kan lupa juga Iya Iya Terus cip jatuh Dan gak cuma itu Dengan kita pake strep masker Juga bisa menambah Atau mempercantik penampilan kita Dan ini kayak pake kaul-kaul gitu ya Iya betul banget Nah Feb Tadi tuh kalo gak salah denger Katanya lo bilang kalo hari ini Kita juga mau bahas tentang Optif yang dibolehin Atau yang diinginkan dosen Sama yang gak diinginkan dosen Lo gak salah denger kok bener Bener Gue emang masih tau lagi ke Sobat Kampus Hal kita tuh gak cuma harus mikirin kece Nyaman dan sebagainya Tapi kita juga harus tau nih Bahwa ada beberapa dosen yang punya ketentuan Untuk berpakaian bagi mahasiswanya Karena gak jaring kita temu nih ya Banyak dosen yang ingin mahasiswanya berpakaian demikian Dan tidak ingin mahasiswanya berpakaian demikian Kayak gitu Paham kan, Sa? Paham gak, Sa? Paham gak, Sa? Paham juga Paham juga Gue paham juga Jadi kita tuh Gak boleh mengawati aturan Iya Kalo misalkan mau tetep telah stylist Kita juga harus tetep sopan Jadi kayak punya patokan gitu Kalo kita mau berpakaian Ada sandarnya nih kayak gini-gini gitu Iya betul Mau tau kan? Mau lah Oke Jadi yang pertama kita bakalan bahas Pakaian yang diinginkan oleh dosen dulu ya Tentunya harus sopan Bagi kalian nih cowok-cowok Kalian itu kalo pengen pake kaos Harus kaos yang berkerang Atau pake meja Kalian juga bisa pake celana panjang Atau celana berbagai lain Dan buat kalian para mahasiswi nih ya Ciwi-ciwi Kalian bisa pake rok panjang Atau kalo kalian pengen pake batik Tidak boleh Asalkan Jangan ketat ya Sobat kampus Betul Nah terus nih Kalo tadi Febi ngebahas tentang Outfit yang diinginkan Atau yang diperbolehkan sama dosen Kali ini gue bakal ngasih tau Outfit yang gak boleh Atau yang gak sama sekali diinginkan sama dosen Oke Karena keliatannya tuh gak sopan Yang pertama nih Kalo oblong Gak boleh banget dong Sobat kampus Ke kampus pake kaos oblong Abis gitu pake celana pendek Terus abis gitu pake ke meja yang tepat Gak boleh sobat kampus pake baju ketat-ketat gitu Tolong banget jangan kenaksakan Kalo misalnya emang gitu Baju udah kecil Baju adeknya tuh gak dipake Gitu kan Kira itu tuh Maksain banget Maksain banget Maksain Nah terus Sobat kampus juga gak boleh Ke kampus pake pendek Kira mau main tenis Dan gak ada Ada lagi Sa Gak boleh pake apa tuh Yang celana Celana rib jeans Sobat kampus gak boleh pake celana rib jeans ke kampus Kenapa coba Karena celana rib jeans itu yang bolong-bolong gitu gak sih Kok bolong-bolong Kalo bolong tuh kayak gak ada bahannya gitu tuh Sa Emang itu ada bahannya Robek Oh iya robek Dirobek aja gitu Batul Batul robeknya Masa nanti kuliah Tapi pake celana yang keliatan kulitnya kan gak sopan Maksain ada kan yang bolong Itu robek Berarti rib jeans itu adalah celana yang bolong-bolong Eh semuanya Yang robek Capek banget lah Yang robek sobat kampus gak boleh ya Gak boleh ya sobat kampus Oke itu tadi adalah Outfit yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh dosen Terus ini ya Kalo kalian mau kuliah Tetap muka Pasti tujuan itu untuk belajar Dan untuk ketemu sama dosen ya Bukan untuk ajak adu outfit Ya gak sih Betul Gue setuju sih sama lo Jadi kalau pun emang kita mau melihat stylish Tapi jangan lupa sama aturannya Biar tetap dengan sopan Jangan melewati bahas Betul Ya sedih banget ya Gak kerasa kita udah dibungi dua cara nih Bener Semoga topik pembahasan kita di edisi kali ini Bermanfaat buat sobat kampus ya Siapa tau kan sobat kampus ada yang bingung nih Ke kampus pake apa ya Akun outfitnya dimana ya Untung aja sobat kampus di video ini Jadi bisa tau deh Nah iya sobat kampus Buat sobat kampus Yang punya ide outfit Atau tadi ada outfit yang belum tersebutin Sobat kampus boleh banget sharing di kolom komentar Yang ada di bawah ini Oh iya Kayak ada yang lupa gak sih Apa? Apa coba apa tuh? Jangan lupa follow semua akun sosial media Umbirta TV Ya gak sih? Iya Aduh Kayaknya kita harus cepet pamit umur diri ya Iya dong Kan kita udah nyapa nih udah ketemu Masih kita gak pamitan Kok gak lama-lama banget? Gak boleh Nyinggalin gitu aja Ups Kita gak boleh banget ya nge-gosting orang Betul banget Kita aja gak sih nge-gosting Eh enggak juga Enggak aja Sorry ya Oke sobat kampus Kayaknya kita harus pamit umur diri Gini Gue Esa Dan gue Febibi Thank you for watching Stay healthy And see you Bye bye